Halo guys, kembali lagi ke youtube channel gue, Ranferdian Dan kali ini gue mau buat kimchi guys Ternyata buat kimchi itu penuh perjuangan ya guys Untuk gak kayak dia, udah diperjuangin, eh malah di php-in Beuh, ngiler banget gak tuh makan kimchi sama nasi anget Terus ditambahin sama beef teriyaki Mohon maaf, itu beef teriyaki hokben ya guys Yaudah langsung aja kita masak, oke let's go Pertama kita siapin dulu nih sawi putihnya Untuk sawi yang gue gunakan ini yang 500 gram ya guys Abis itu langsung disunat aja nih ujung sawi putihnya Kalo udah langsung dibelah 2 aja nih ujung sawinya juga Kalo mau langsung dibelah 2 sawinya juga gak apa-apa guys Jadi ini gue ngikutin kayak orang di drama-drama Korea gitu guys Nanti abis dibelah 2 ujungnya terus dibengkek kayak gini guys tuh Abis dibelah 2 langsung dibelah lagi nih guys Jadi nanti bakalan ada 4 potong ya guys Setelah dibelah menjadi 4 sawinya langsung dicuci aja nih guys Di air mengalir Untuk sawinya dicuci perhelai ya guys Karena biasanya tuh ada kulet atau ada pasir-pasir gitu Perhelainya jadi biar benar-benar bersih Kalo sudah bersih dan tidak licin lagi Langsung diangkat dan ditiriskan ya guys Selanjutnya gue mau buat larutan garamnya Disini gue pake garamnya sekitar 2 sendok makan guys Abis itu langsung dikucrutin aja nih sama air anget Biar garamnya tuh cepat larut Kalo garamnya sudah larut langsung ditambahin sama air biasa seikhlasnya ya guys Yang penting sawinya bisa kerendem guys Jadi kalo misalkan airnya kurang bisa kalian tambahkan lagi ya Kalo sawinya sudah terendam semua Kita diamkan sekitar minimal 8 jam ya guys 8-12 jam Tapi nanti ketika di jam keempat Kita akan rubah posisi sawinya Biar semua bagian itu kena guys Sama garamnya Selagi kita menunggu kita buat bahan olesannya Langsung kalian sunat masal aja wortel ya Disini gue pake sekitar 2 biji wortel Langsung kalian potong kayak korek api kayak gini Setipis mungkin, setipis kalian bisa Kalo mau tebel juga gapapa Sesuai selera kalian aja ya Selain wortel Gue juga mau nyiapin buah pir nih guys Kalo kalian gak ada buah pir bisa diganti dengan buah apel Langsung kalian buang bijinya dan dikupas ya kulitnya Selanjutnya gue juga mau sunat masal bawang bombay Disini gue pake 1 biji besar Abis itu sama gue mau sunat daun bawang Nah kalo untuk daun bawang Kalo bisa daun bawang yang kecil-kecil itu guys Karena nyarinya agak susah Jadi gue pake daun bawang yang biasa aja guys Tapi lebih bagus yang kecil-kecil itu guys Daun bawangnya Kemudian gue mau ngalusin yang udah kita siapin tadi Yaitu buah pir Bawang putih sekitar 4 bh kecil Kemudian bawang bombay sekitar 1 biji besar Dan jahe 1 ruas guys Untuk pengalus ya disini gue pake Omniblad BL100 dari Nutadet ID Yang mau order langsung klik link di description box ya Selanjutnya gue mau buat cairan KNTL guys Dari tepung ketan sekitar 1 sendok makan 1 sendok teh garam Dan 100 ml air guys Langsung kalian ngocok aja cairan ini Sampai tercampur rata ya guys Abis itu langsung kalian masak Hingga mendidih dan terus diaduk ya Sampai KNTL kayak gini Persiapan bahan olesan pembalutnya udah siap nih Langsung kita campurin aja Jus yang udah kita buat tadi Abis itu ditambah sama Raus putih KNTL yang sudah kita KNTL kan tadi Dan juga masukkan cabai bubuk Nah untuk cabai bubuk disini gue pake gochugaru guys Gochugaru ini adalah cabai kering dari Korea guys Hasilnya itu warnanya merah banget Kalo kalian pake yang lokal sebenernya gapapa Tapi nanti hasilnya akan lebih gelap Dan gochugaru yang gue pake ini sudah halal ya guys Kalo yang mau order bisa langsung klik link di description box ya Langsung kalian guyur aja gochugarunya Sekitar yang gue pake ini 100 gram ya guys Abis itu langsung kalian aduk-aduk aja Sampai tercampur rata Dan terakhir gue mau masukin madu sekitar 2 sendok makan Terus gula juga sekitar 1 sendok makan Dan kecap ikan guys Sekitar 6 sendok makan Nah ini tapi gak kerekam ya guys Kalo yang nanya kecap ikan bisa di skip gak kak Sebenernya kecap ikan gak bisa di skip guys Karena itu adalah salah satu poin penting untuk Rasa dari kimchi nya itu lebih enak guys Kalo kalian kesulitan nyari kecap ikan yang halal Langsung aja nih order dan klik di link description box ya guys Terakhir langsung kalian masukin aja nih Wortel dan daun bawang yang udah kita sunat tadi Untuk mencampurnya disini gue pake tangan langsung ya guys Nah kalo misalkan lebih bagusnya tuh pake sarung tangan Karena sarung tangannya tuh gak ada Jadi gue pake tangan langsung kayak gini Yang penting kalian harus udah cuci tangan ya guys Hingga bersih Nah kalo misalkan konsekuensinya gak pake sarung tangan Tangan kalian akan ke cabean guys Apalagi kalo misalkan kalian pake bubuk cabai yang lokal Jadi lebih baik pake sarung tangan ya guys Nah ini sawinya udah jalan sekitar 4 jam Langsung kalian buka aja Dan dibalik nih posisinya Yang tadinya di bawah jadi di atas ya guys Maksudnya ini biar garamnya tuh tercampur rata Ke semua bagian sawinya Kalo udah dibalik langsung kalian tunggu lagi nih Sekitar 4 jam lagi ya guys Ini ceritanya udah 8 jam nih guys Langsung kita buka aja Dan kita lihat nih Ada tanda-tandanya kalo misalkan Sawi ini udah siap untuk digunakan Yaitu langsung kalian coba aja nih Patahin sawinya Kalo sawinya udah lemas Dan dipatahin gak patah Berarti sawinya udah siap guys Untuk dijadiin kimchi Kalo misalkan patah Bisa kalian rendam lagi ya guys Selanjutnya langsung kalian cuci aja Sawinya dari air garamnya Pokoknya kalian cuci Sampai bener-bener bersih Kesemua selah-selahnya Untuk pencuciannya sendiri Bisa 2 kali Atau sampai 3 kali ya guys Sampai bener-bener Tidak ada garam lagi Terakhir langsung kalian bilas aja Sama air minum ya guys Karena sawi yang kita gunakan Ini kan mentah Dan tidak dimasak Biar kita aman nih Enggak sakit perut Pas lagi makan sawi mentahnya Untuk pembilasannya sendiri Bisa kalian bilas sekitar 2 kali ya guys Setelah dibilas Langsung kalian tiriskan Dan agak diperas-peras sedikit ya guys Biar cepat kering Kalau sawinya sudah ditiriskan Dan sudah agak kering Langsung kalian balur aja nih guys Sawinya ke bahan pembalut Yang udah kita buat Ini kalian balut perhelai ya guys Dan bener-bener rata guys Kesemua bagian Mau bagian atas Bawah, kanan, samping Dalam, luar Itu harus semua kena Dengan bahan pembalutnya ya guys Kalau udah tercampur rata kayak gini Udah ke semua bagian itu kena Langsung kalian simpan aja nih Di kontainer atau tempat tertutup kayak gini ya guys Yang bisa ditutup dengan rapat Karena kimchi merupakan makanan fermentasi guys Jadi harus ditutup dengan rapat ya guys Setelah semuanya selesai Langsung kalian fermentasi aja nih Sekitar 2 hari Di suhu ruang Kalau lebih dari 2 hari juga gak apa-apa sih Masalahnya akan lebih asam rasanya nanti guys Ini ceritanya udah 2 hari ya guys Beuh, aromanya kimchi banget Dan wih, udah jadi nih Guys, beneran gue seneng banget Kirain gue kimchi-nya gak bakalan jadi Dan rasanya tuh aneh banget Ternyata ini rasanya pas banget guys Dan pastinya Ah, mantap Kalau kalian suka kimchi Wajib banget nih guys untuk di-recook Makasih banget buat kalian udah nonton video ini sampai habis Dan jangan lupa ya untuk like, komen, share ke teman-teman kalian Dan juga jangan lupa subred channel ini Biar gue makin semangat untuk buat konten selanjutnya Abis itu nyalain juga ya lonceng notifikasinya Biar kalian tau nih kalau gue update resep baru Karena untuk resep selanjutnya Gue mau buat olahan makanan dari kimchi yang udah gue buat ini guys Buat kalian yang nge-recook Jangan lupa tag instagram gue ya Ranferdian Dan selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa.